Namun, mereka tahu bahwa untuk mendapatkan kristal ilahi, mereka harus menghancurkan peti mati perunggu terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Semuanya, ini langkah terakhir. Mari bekerja sama untuk membuka peti mati perunggu dan mendapatkan harta karun itu. Tria parubaya dari sekte cahaya emas berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, semua orang mengangguk. Karena mereka telah mencapai langkah ini, mereka secara alami harus bekerja sama untuk membuka peti mati. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik sekte pengejaran mayat mencibir. Semuanya mudah, tapi mayat di dalamnya harus menjadi milikku. Siapapun yang berani merebutnya dariku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Sebagai anggota dari sekte pengejaran mayat, dia paling tertarik dengan mayat di dalam peti mati. Pasti ada sosok tak tertandingi yang terkubur di dalam peti mati. Mungkin dia lebih kuat dari mereka. Jika mereka bisa menggunakan mayat itu untuk memurnikan zombie menjadi senjata, itu akan sangat menakutkan. Huh! Mendengar ini, Pusan mendengus dingin. Yang lain diam, tapi wajah mereka serius. Memang benar, mayat di dalamnya tidak berguna bagi mereka, tetapi mereka tidak ingin pihak lain mendapatkannya. Itu karena mereka tidak ingin meningkatkan kekuatan sekte pengejaran mayat. Mereka akan membicarakan hal ini setelah mereka membuka peti mati. Mayat di dalamnya mungkin sudah membusuk. Pada saat ini, wanita berbaju merah dari pemujaan bulan berkata perlahan, kita berlima akan bekerja sama untuk menyerang peti mati perunggu. Serangan kali ini jauh lebih sulit dari serangan sebelumnya. Peti mati perunggu itu ditutupi dengan prasasti. Sekarang setelah diserang, semuanya berkedip dan membentuk rune aneh yang mengisi seluruh kekosongan. Lima pembangkit tenaga listrik menunjukkan kekuatan mereka yang kuat. Tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Serangan ini cukup untuk meratakan seluruh pegunungan Feng Shan. Namun, ketika menabrak peti mati perunggu itu, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan tidak menimbulkan riak. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ekspresi kelima yang maha kuasa juga sangat serius. Semuanya, menurutku kita tidak perlu menyembunyikan kekuatan kita lagi. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Pria parubaya dari Sekte Cahaya Emas berkata dengan suara yang dalam. Memang benar, meskipun para pembangkit tenaga listrik telah menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, mereka belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Itu karena mereka telah mencadangkan kekuatan untuk pertempuran memperebutkan harta karun nanti. Namun, sepertinya mereka tidak akan bisa membuka peti mati perunggu itu tanpa berusaha sekuat tenaga. Baiklah, sepertinya ini satu-satunya cara. Mereka berlima bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Kemudian, mereka berlima mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tubuh mereka meledak dengan cahaya menyelaukan seperti lima matahari, menerangi kehampaan. Energi yang sangat mengerikan muncul dari mereka berlima. Itu sangat luas, seperti sungai bintang yang mengalir deras ke depan. Serangan ini menyebabkan langit runtuh. Itu sangat kuat hingga ekstrim. Namun, peti mati perunggu itu terlalu aneh. Rasasti misterius menyembur keluar, dan bersama dengan kristal ilahi di sekitarnya yang memberikan energi, itu memancarkan cahaya yang lebih cemerlang untuk dilawan. Setelah ledakan energi, tidak ada apapun di depan mereka. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menangkap jejak lintasannya. Adapun linsuan, dia mengaktifkan mata surgawi Marsial Dao dan mengamati dengan cermat. Sementara orang-orang di luar bertarung dengan ganas, sosok ilusi di dalam peti mati perunggu tidak berhenti. Jari-jarinya meluncur, membentuk serangkaian lintasan khusus, dan menamparkan peti mati kristal lima warna. Pada saat ini, linsuan merasakan sensasi aneh. Dia melihat rune aneh terbang keluar dari peti mati kristal lima warna, melayang di udara. Lalu, menghilang. Namun, sosok ilusi itu sepertinya tidak memperhatikan pemandangan ini sama sekali, dan orang-orang di sekitarnya juga tidak menyadarinya. Mungkinkah hanya aku yang melihatnya lagi? Linsuan terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh rune aneh itu. Dia bisa merasakan bahwa itu mengandung energi yang kuat. Ingat itu. Pada saat ini, linsuan tidak ragu sama sekali dan mengaktifkan mata surgawi Dao bela diri secara ekstrim. Dia menggunakan hatinya untuk mengingat tanda-tanda yang berkedip-kedip di benaknya. Pada saat ini, pikiran linsuan kosong, dan dia melupakan semua yang ada di sekitarnya. Hanya ada satu tanda berkedip di matanya. Dan semua ini hanya dilihat olehnya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk lima sosok perkasa dan sosok ilusi misterius di peti mati perunggu, tidak melihatnya. Namun, ketika rune terakhir berkedip dan menghilang di langit, peti mati kristal lima warna tiba-tiba bergetar. Kemudian, peti mati perunggu itu perlahan terbuka, dan kihantu yang tak ada habisnya keluar. Dan peti mati kristal lima lapis terbang keluar dari dalam. Apa? Ada satu lagi. Dan itu peti mati kristal lima warna. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan kelima yang maha kuasa pun tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa tidak ada mayat di dalam peti mati itu, melainkan peti mati kristal lainnya. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mengerti sama sekali. Saat ini, ekspresi dan Chen Xi sangat suram. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Dia mendengus dingin, dan sosok ilusi di peti mati perunggu dengan cepat menghilang, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia mengulurkan tangan dan meraih di depannya. Benar sekali, sosok ilusi sebelumnya dilepaskan olehnya. Dia menyembunyikannya dari empat sosok perkasa lainnya dan diam-diam mengintip peti mati kristal lima warna, ingin mengetahui rahasia di dalamnya. Tapi dia tidak menyangka peti mati kristal lima warna itu akan terbang dengan sendirinya. Ini membuatnya sangat terkejut, sekaligus marah. Karena jika dia punya lebih banyak waktu, dia mungkin bisa membuka peti mati dan mendapatkan rahasia di dalamnya. Namun kini, semua itu telah hilang. Oleh karena itu, dia harus bergerak dan mendapatkan peti mati kristal lima warna sebelum orang lain. Pergerakan dan Chen Xi begitu tiba-tiba sehingga keempat sosok perkasa itu tidak dapat bereaksi tepat pada waktunya. Tapi peti mati kristal lima warna itu bergedip-gedip dengan cahaya, dan kemudian seperti pelangi yang mengejutkan, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit dengan kristal ilahi. Ledakan. Kekosongan di depannya meledak, dan peti mati kristal lima warna dengan cepat mengelak. Huff, menurutmu kemana kamu akan pergi? Dan Chen Xi meraum dengan marah, dan kemudian dengan kilatan tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan langsung bergegas mendekat. Dia tidak akan membiarkan peti mati kristal lima warna itu pergi. Empat lainnya juga tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka sadar kembali, dan tubuh mereka berkedip-kedip saat mengejar dan Chen Xi. Dalam sekejap, lima sosok perkasa itu menghilang ke langit. Hanya seniman bela diri di tanah yang tertinggal, sangat terkejut. Lin Suan juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Itu pasti ada hubungannya dengan Rune yang dia peroleh. Apa sebenarnya Rune aneh ini? Apakah dan Chen Xi juga memikirkannya? Lin Suan sangat terkejut. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal tersebut. Dia akan bertanya pada Heitu setelah dia pergi. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia hendak memanggil naga merah untuk pergi, situasinya berubah lagi. Lin Suan hendak meminta naga merah dan monyet putri salju untuk pergi ketika ada perubahan lain di depan mereka. Di dalam peti mati perunggu, selain peti mati kristal berwarna-warni, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah peti mati dibuka, mereka dibawa oleh aura hantu dan tersebar ke segala arah. Lihat, harta telah jatuh. Ayo pergi dan ambil mereka. Hahaha, kami kaya. Harta karun yang luar biasa. Kita harus mengambil lebih banyak lagi. Suara-suara hirup pikuk bisa terdengar. Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gila. Tubuh mereka bergoyang dan bergegas ke segala arah. Nak, ini kesempatan bagus. Rai secepatnya. Naga merah juga gila. Dia menggunakan teknik rahasia dan membelah menjadi delapan bayangan naga. Mereka bergegas ke segala arah untuk mengambil harta karun yang jatuh. Monyet putri salju juga sedang memeluk mangkuk kecil yang lusuh dan mengumpulkan harta karun. Lin Suan juga mengambil tindakan, tapi dia hanya mengumpulkan harta karun di sekitarnya. Dia tidak mengambil harta karun yang berada jauh. Ia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Meskipun harta karun ini bagus, mereka jauh lebih rendah daripada rune aneh yang dia peroleh. Itu adalah rune yang bahkan lima yang maha kuasa tidak bisa dapatkan, tapi dia telah mendapatkannya. Oleh karena itu, dia hanya ingin kembali ke tempat yang aman. Lin Suan mengirim transmisi suara ke naga merah dan monyet putri salju, meminta mereka untuk berhenti dan segera meninggalkan tempat ini. Naga merah secara alami tahu bahwa pohon yang tinggi akan menarik angin. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk mengambil harta karun itu dan siap untuk pergi. Sekelompok orang bergerak dan dengan cepat terbang keluar. Namun, pada saat ini, kekosongan berfluktuasi dan cahaya dingin mengembun dan menebasnya. Tiba-tiba, tempat Lin Suan berdiri ditembus dan lubang hitam tak berdasar muncul. Sialan, seseorang menyerang kita. Wajah Lin Suan muram, dia tidak menyangka akan menjadi sasaran. Naga merah juga marah. Sialan, siapa itu? Keluar. Beraninya kamu menyerang Benhuang. Benhuang akan mencabik-cabikmu. Dia terlalu marah hingga ada yang berani menyerangnya. Sungguh berani. Bahkan monyet putri salju pun melambaikan cakarnya dengan marah. Sangat tidak puas. Sesosok muncul di langit, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya, sehingga mustahil untuk melihat apakah dia asli atau palsu. Namun, sepasang mata sedingin es itu seperti ujung pisau, menyebabkan hati orang menjadi dingin. Siapa kamu? Lin Suan bertanya dengan dingin. Siapa aku tidak penting? Yang penting kamu menyerahkan segalanya dan aku bisa mengampuni kamu. Kalau tidak, kamu harus tetap di Gunung Feng sebagai hantu. Huff, sungguh bualan yang tak tahu malu. Naga merah sangat marah. Dengan lambayan cakarnya, bayangan naga meraung dan bergegas ke atas. Jari akhirat. Orang itu menjentikan jarinya, dan cahaya jari hitam dengan cepat terbang ke bawah. Ada total lima lampu jari. Masing-masing dari mereka berwarna hitam pekat dan memiliki aura menakutkan yang mengalir di sekitar mereka. Menyembur. Menyembur. Lima lampu jari hitam pekat, seperti pedang dewa dunia bawah, dengan cepat menembus bayangan naga. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan saja semuanya dengan patuh. Kata orang itu dengan dingin. Banyak pembudidaya di sekitarnya juga melihat pemandangan ini dan langsung saling berbisik. Itu pasti Lutianyi dari Sekte Cahaya Emas. Iya, itu dia. Aku tidak menyangka dia akan bergerak. Dia adalah Raja Bintang 4 tahap akhir. Di antara Raja Bintang 4, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa orang-orang itu? Mereka sebenarnya menjadi sasaran Lutianyi. Saya khawatir mereka akan hancur kali ini. Semua orang berdiskusi. Sekte Cahaya Emas. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Kamu benar-benar ingin bergerak. Matanya berkedip saat jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar. Tentu saja, kristal subilahi tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Serahkan. Lutianyi berkata perlahan dengan penuh keyakinan di matanya. Dia sudah lama memperhatikan Lin Suan karena dia telah mendengar dari adik laki-lakinya bahwa Lin Suan memiliki dua kristal subilahi tingkat tertinggi. Oleh karena itu, dia menyerang Lin Suan. Jadi, kamu sebenarnya mengincar kristal subilahi tingkat tertinggi. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Suara Lin Suan dingin saat Cahaya mekar di matanya. Aku sedang terburu-buru, jadi aku hanya bisa menanganimu secepatnya. Huff, membual tanpa malu-malu. Anda ingin berurusan dengan saya. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Di atas, Lutianyi mengungkapkan sedikit rasa jijik. Kemudian, dia melambaikan jarinya lagi, dan lima jari nether terbang dengan cepat. Setiap jari berwarna hitam seperti tinta dan berkedip dengan cahaya dingin saat menembus kehampaan. Namun, Lin Suan mendengus dingin sambil mengepalkan tinjunya dan meninju. Tinju gemerlap itu bagaikan matahari, dan gelombang udara mengerikan bergulung dan langsung menghancurkan seluruh jari nether. Pada saat berikutnya, Lin Suan menyerang dengan pedang iblis sembilan kegelapan, dan seluruh tubuhnya cepat dan ganas hingga ekstrim. Pada pedang iblis, cahaya pedang hitam beredar dengan cepat, dan pedang kiberkedip saat menebas kehampaan. Sangat kuat, siapa dia? Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan mundur satu demi satu. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Suan dan yang lainnya pasti sudah mati, tapi sekarang tampaknya belum tentu demikian. Aura yang dia tunjukkan terlalu kuat, itu sangat mengejutkan mereka. Terutama pedang iblis itu, terlalu menakutkan. Artefak tingkat bumi, bagus sekali, itu juga milikku. Di atas, Luthianyi mengangguk puas. Lalu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan segel emas. Ledakan. Guntur tak berujung bergema, mengelilingi sekeliling. Lingkungan sekitar dikelilingi oleh cahaya warna-warni, seperti matahari yang cemerlang. Itu lebih seperti cahaya pedang emas yang menebas Lin Suan. Efcek, itu segel cahaya emas. Melihat segel cahaya kemasan, banyak orang terkejut, dan kulit kepala mereka mati rasa. Segel cahaya emas adalah teknik pamungkas dari sekte cahaya emas. Itu sangat kuat dan sangat mendominasi, sangat menakutkan. Dengan segel cahaya emas ini, Luthianyi seharusnya mampu bersaing dengan Raja Bintang 5. Itu pasti. Saya khawatir orang-orang itu tidak beruntung. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya segel cahaya emas itu. Di atas, Luthianyi memegang segel cahaya emas di satu tangan. Seluruh dirinya seperti dewa perang saat dia menekan dengan segel emas. Ledakan. Cahaya kemasan yang tak terbatas bersinar saat segel emas menutupi langit. Itu seperti gunung emas yang runtuh. Kemana pun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Lin Suan tidak takut. Dia memegang pedang iblis 9 kegelapan di tangannya, dan aura di tubuhnya sangat tajam. Lalu, dia melambaikan tangannya dan menebas. Naga biru istirahat. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan berubah menjadi naga hitam dan meluncur keluar, menyebabkan seluruh kehampaan bergemuruh. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan, dan cahaya mengerikan meledak. Langit dan bumi berguncang, dan kehampaan pun hancur. Gelombang kejut yang mengerikan menghempaskan semua seniman bela diri di sekitarnya. Cahaya kemasan yang memenuhi langit terbelah oleh pedang. Itu seperti gelombang emas yang menamparkan kedua sisi. Tidak hanya itu, gunung emas yang dibentuk oleh segel cahaya emas ditembus, dan sebuah lubang hitam transparan muncul. Dentang. Naga hitam itu meraung dan bertabrakan dengan segel cahaya emas, segera mendorong Lutianyi mundur. Dia didorong kembali, itu tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lutianyi yang sangat kuat akan terdorong mundur. Siapa pemuda itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? 1593 Di langit, Lutianyi juga sangat terkejut, tetapi segera setelah itu, senyuman muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari artefak tingkat bumi, itu memang kuat. Pedang ini, aku menginginkannya. Sambil tertawa keras, dia sekali lagi membawa segel cahaya kemasan dan menyerang. Adapun linsuan, dia melambaikan pedang iblis sembilan neraka dan menggunakan domain pedang naga pada saat yang sama. Puluhan ribu pedang ki berubah menjadi hujan cahaya dan melesat. Dentang. Setelah puluhan gerakan, Lutianyi dikirim terbang lagi. Kali ini, ekspresinya sangat jelek. Itu karena segel cahaya kemasan di tangannya telah retak, melintasinya. Semua orang menghirup udara dingin karena tidak percaya. Segel cahaya emas yang sangat kuat telah hancur. Ekspresi Lutianyi juga dingin. Dia sangat percaya diri dengan segel cahaya emasnya, dan bahkan Raja Bintang V pun mungkin tidak dapat menghancurkannya. Tapi sekarang, Raja Bintang II bisa menghancurkannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Nak, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Ekspresi Lutianyi sangat ganas, dan suaranya membawa niat membunuh yang dingin. Orang yang akan membayar harganya adalah kamu. Sosok Lin Suan berkedip saat dia dengan cepat menyerang. Waktunya terbatas, dan dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Cahaya emas menerangi langit dan bumi. Melihat pihak lain menyerang, ekspresi Lutianyi menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya, dan segera, langit dipenuhi cahaya kemasan, membentuk lautan emas yang dengan cepat menyapu ke depan. Ini juga merupakan keterampilan unik. Masing-masing gelombang emas itu seperti pedang dewa, sangat tajam. Bahkan Raja Bintang IV pun akan muntah darah jika dipukul. Belum lagi, pihak lain hanyalah Raja Bintang II. Menurutnya, pihak lain hanya mengandalkan artefak tingkat bumi untuk memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kekuatan kultifasinya sendiri mungkin tidak cukup. Selama pedang nyaki menyapu pihak lain, dia pasti bisa mengambil nyawa pihak lain. Langit dipenuhi cahaya kemasan, memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah matahari bersinar ke segala arah. Cahaya ini menyebabkan orang-orang di kejauhan mundur lagi, takut akan terkena dampaknya. Lin Suan dengan dingin mendengus sambil melambaikan pedang setan sembilan neraka dan menggunakan istirahat bulan sabit dunia bawah, langsung merobek kekosongan. Retakan spasial muncul, seperti monster jurang raksasa yang terhubung ke neraka. Segera, cahaya kemasan di langit ditelan seluruhnya oleh lubang hitam. Apa, mereka benar-benar menghilang dalam sekejap? Bagaimana dia melakukannya? Di kejauhan, semua orang kaget, kulit mereka mati rasa. Cahaya kemasan yang begitu menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh alam Raja Bintang 4. Namun, Lin Suan sebenarnya telah menelan cahaya kemasan itu dalam sekejap. Teknik macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Bahkan murid Lutianyi tiba-tiba menyusut dan ekspresinya berubah. Metode pihak lain terlalu aneh. Bahkan dia merasa sulit menerimanya. Namun, yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Karena pada saat berikutnya, Lin Suan langsung menggunakan domain pedang naga dan menyerang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh dunia, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Lin Suan mengeksekusi domain pedang naga dan langsung menyegel Lutianyi di dalam kehampaan. Kemudian, dia menggunakan pedang iblis sembilan neraka dan menebas ke depan. Ledakan. Dengan hantaman yang mengguncang surga, langit runtuh dan bumi retak. Lutianyi langsung dikirim terbang sambil muntah darah. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah mengira Lutianyi akan benar-benar kalah. Murid Lutianyi juga tiba-tiba menyusut karena tidak percaya. Dia memiliki budidaya alam Raja Bintang 4 tahap akhir, sementara pihak lain hanya alam Raja Bintang 2. Perbedaan keduanya bisa dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Namun, pihak lain justru mampu melukainya. Ini terlalu sulit dipercaya. Dengan raungan yang keras, cahaya kemasan mekar dari tubuhnya dan kemudian membentuk pedang panjang emas yang dengan cepat menebas. Lin Suan langsung menggunakan Bright Moon Steel Water. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk cermin dan memantulkan kembali serangan mengerikan itu. Kemudian, dia mengaktifkan domain pedang naga secara ekstrim. Setiap cahaya pedang mengandung jiwa pedang naga besar. Pedang Ki yang menakutkan menembus langit dan bumi dan langsung menembus pihak lain. Engah! Lutyanyi tertusuk oleh pedang Ki, dan darah muncrat. Matanya membelalak tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Rilem kelas 2 benar-benar bisa membunuhnya. Mustahil! Setelah mengucapkan beberapa kata dengan susah payah, tubuh Lutyanyi benar-benar meledak menjadi awan kabut darah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka semua membelalak tak percaya. Siapa lagi yang berani menghentikanku? Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya dan melihat sekeliling dengan jijik. Semua orang terdiam dan mundur, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Lin Suan terlalu kuat. Sekarang, tidak ada yang berani memikirkan Lin Suan. Dengan teriakan dingin, sosok Lin Suan dan naga merah melintas dan berubah menjadi pelangi yang mengejutkan saat mereka meninggalkan tempat itu. Suatu hari kemudian, mereka meninggalkan Gunung Feng. Namun, mereka tidak kembali ke sekte tersebut. Sebaliknya, mereka tinggal di kota terdekat selama dua hari. Ini karena Lin Suan ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada lima yang maha kuasa yang sedang mencari peti mati kristal lima warna. Benar saja, kota dekat Gunung Feng sedang membicarakan apa yang terjadi hari itu. Di antara mereka, yang paling banyak dibicarakan adalah lima yang maha kuasa dan peti mati kristal lima warna yang misterius. Aku ingin tahu apa isi peti mati kristal lima warna yang bisa membuat kelima yang maha kuasa begitu tertarik. Saya mendengar bahwa lima yang maha kuasa akhirnya menghentikan peti mati kristal lima warna. Setelah pertempuran hebat, langit runtuh dan bumi retak. Itu sangat menakutkan. Apa? Ada hal seperti itu? Apa yang terjadi pada akhirnya? Semua orang bertanya. Namun, prajurit itu menghela nafas pelan. Mereka tidak berhasil. Peti mati kristal lima warna itu terlalu misterius. Kudengar peti itu merobek kehampaan dan menghilang. Apa? Lenyap? Bagaimana mungkin? Lima yang maha kuasa tidak bisa menaklukkannya bahkan bersama-sama. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka terlalu terkejut. Kita harus tahu bahwa ini adalah makhluk yang maha kuasa, sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Namun, mereka berlima tidak bisa menundukkan peti kristal itu meskipun mereka bekerja sama. Itu terlalu mengagetkan. Setelah mendengar itu, Lin Suan juga sangat terkejut. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dan Chen Xi tidak mendapatkan peti mati kristal lima warna, begitu pula yang lainnya. Kalau begitu, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki tanda misterius itu. Namun, dia penasaran dengan apa yang ada di peti mati kristal lima warna itu. Mengapa ia memiliki tanda yang aneh? Dia berpikir lama tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, dia tidak tinggal lama di sana. Setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, Lin Suan kembali ke sekte tersebut. Setelah tiga hari berikutnya, keduanya kembali ke Dan Zong. Lin Suan terbang langsung kembali ke puncak gunungnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Sekarang, dia harus ekstra hati-hati di Dan Zong. Selain tidak memakan pil gelombang biru, dia harus berhati-hati dalam segala hal. Itu karena Master Sekte dan Zong terlalu aneh. Dia harus berhati-hati. Setelah menyiapkan formasi pertahanan yang aman, Lin Suan memanggil Hei Tu dan Naga Merah. Kemudian, dia menceritakan apa yang dia lihat sebelumnya. Mereka berdua kaget saat mendengarnya. Mereka tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Rune, Rune apa? Mengapa Anda tidak menggunakannya? Tanya Naga Merah. 1594. Kemudian, Lin Suan menggunakan energi spiritualnya untuk menyingkat Rune yang telah diperolehnya. Tiba-tiba, Rune seperti kecebong melayang di langit. Ini, Rune abadi-abadi. Naga Merah berteriak. Rune abadi primordial apa? Apa itu? Lin Suan bingung. Ini sesuatu yang luar biasa. Hei Tu menjelaskan, itu adalah jenis Rune primordial. Ini sangat kuno. Tidak ada yang tahu asal-muasalnya. Legenda mengatakan bahwa ia muncul bersama nenek moyang umat manusia. Rune jenis ini bahkan disebut immortal Rune. Apa gunanya? Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Rune ini memiliki identitas kuno. Apapun yang direkam oleh Immortal Rune sangatlah luar biasa atau merupakan teknik budidaya. Nak, harus kukatakan bahwa keberuntunganmu terlalu bagus. Hei Tu menghela nafas. Bahkan penerus generasi keempat pun tidak memiliki kesempatan seperti itu. Ia memang cukup menyesal karena penerus pedang naga generasi keempat itu brilian dan mempesona. Namun, dia masih terlalu muda dan tidak punya waktu untuk mencari reruntuhan kuno. Kalau tidak, jika dia bisa hidup sampai sekarang, dia pasti akan menemukan banyak immortal Rune. Tentu saja, dia menaruh semua harapannya pada Lin Suan. Selama Lin Suan kuat, Hei Tu akan senang. Tapi Rune apa ini? Aku tidak tahu. Lin Suan menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Memang benar, itu seperti seorang wanita cantik yang berdiri di depan Anda. Dia menarik, tetapi Anda tidak dapat menangkapnya. Namun, pada saat ini, Rune di langit berubah menjadi berudu dan menari di udara. Kemudian, mereka memasuki pikiran Lin Suan. Bas dengungan-dengungan. Pikiran Lin Suan bergetar. Kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Karena Rune ini berubah dalam pikirannya dan membentuk kata-kata yang dia kenal. Akhirnya, teknik kultifasi dengan hanya seratus kata muncul di hadapannya. Ini. Lin Suan membuka matanya lebar-lebar dan membaca dengan cermat. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah teknik gerakan yang sangat kuno yang dikenal sebagai delapan langkah naga langit. Tidak ada yang bisa melampauinya dalam delapan langkah. Karena mereka memiliki teknik budidaya, Lin Suan dan naga merah berkultifasi dengan rajin dan mencoba untuk menguasai teknik gerakan ini sesegera mungkin. Di saat yang sama, Feng Shan sekali lagi menyambut dua tamu tak diundang. Saat ini, aura hantu di gunung Feng sangat menakutkan. Namun, sebagian besar prajurit sudah mundur. Terlebih lagi, tanpa perlindungan dari lima yang maha kuasa, gunung Feng telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Tapi sekarang, dua sosok merobek kehampaan dan tiba di kedalaman gunung Feng. Peti mati perunggu itu dibongkar. Harus hilang. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berwajah tampan. Tatapannya dalam dan membawa simbol-simbol misterius yang tiada taraf. Ya, bukan hanya peti kristal yang hilang, kristal ilahi juga hilang. Suara berat lainnya terdengar. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok tinggi. Wajahnya bahkan ditutupi sisik mirip logam. Di belakang punggungnya, ada pedang hitam panjang setinggi manusia. Itu bersinar dengan cahaya dingin. Keduanya berdiri dalam kehampaan dan melihat ke depan. Jubah merah mereka berkibar tertiup angin. Ada sulaman teratai hitam di jubah merahnya. Bunganya mekar dengan indah, seolah-olah itu nyata. Jubah merah dengan teratai hitam. Jika Lin Suan ada di sini untuk melihat ini, dia pasti akan berteriak kaget. Ini tandanya ayahnya telah memperingatkannya untuk berhati-hati. Siapa sangka akan muncul di sini? Tentu saja, Lin Suan tidak menyadari semua ini. Karena barangnya sudah hilang, ayo pergi. Kata pemuda tampan itu dengan tenang. Kemudian, tanda di matanya menghilang dan dia kembali normal. Pria parubaya jangkung di belakangnya sedikit mengangguk. Kemudian, keduanya bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama hari-hari ini, Lin Suan dan naga merah telah menguasai delapan langkah naga langit. Sekarang, kecepatan mereka telah mencapai titik ekstrim. Bahkan yang maha kuasa mungkin tidak lebih cepat dari mereka. Jika orang lain mengetahui hal ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Yang maha kuasa adalah sosok yang tiada tarannya di mata semua orang. Dan kecepatan Lin Suan dan naga merah telah mencapai tingkat itu. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan Lin Suan dan naga merah pun terkejut. Itu memang teknik budidaya yang tercatat dalam bahasa abadi primordial. Itu terlalu kuat. Beberapa hari kemudian, sekte tersebut mulai membagikan pil gelombang biru. Lin Suan juga menerimanya. Namun, ketika orang-orang dari sekte tersebut pergi, dia menghancurkan pil gelombang biru. Karena dia sekarang tahu bahwa ini jelas bukan obat spiritual, tapi racun yang ganas. Begitu pil gelombang biru terkontaminasi, itu akan membuat ketagihan. Bahkan Raja Bintang 4 pun tidak akan mampu menolaknya. Bisa dibayangkan bahwa seluruh Eselon Atas dan murid Inti dan Zong kini berada di bawah kendali orang yang telah meracuni mereka. Jika suatu hari, orang yang meracuni mereka tidak lagi memberi mereka pil gelombang biru, seluruh dan Zong mungkin akan menjadi gila. Selain itu, ini bukan satu-satunya potensi bahaya. Jika orang itu ingin memerintahkan murid Inti dan Eselon Atas untuk melakukan sesuatu, dia hanya perlu mengancam untuk menghentikan distribusi pil gelombang biru. Tidak ada yang akan mampu menanggungnya. Siapa yang melakukannya? Apa yang orang itu coba lakukan? Apa yang dia coba lakukan dengan seluruh Dan Zong? Lin Suan merasakan hawa dingin di hatinya ketika memikirkan hal ini. Dia sekarang yakin bahwa pembunuhan Niwa of Gojoseon terkait erat dengan masalah ini. Saat itu, karena Niwa Gojoseon telah menemukan rahasia inilah dia diburu. Namun, ini adalah sesuatu yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Fakta bahwa pil gelombang biru masih didistribusikan berarti orang yang melakukan ini pastilah Eselon Atas dan Zong yang sangat kuat. Jika tidak, masalah ini tidak akan berlangsung selama ratusan tahun. Oleh karena itu, Lin Suan mengunci kecurigaannya pada Dan Chen Xi. Namun, meski dia tahu yang sebenarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia bukan tandingan Dan Chen Xi. Dan Chen Xi sudah menjadi yang maha kuasa, dan dia tidak yakin berapa banyak bintang yang telah dia raih. Singkatnya, dia jauh lebih kuat dari dia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, misi sekte tersebut tiba. Ini adalah misi wajib bagi murid inti. Tidak ada yang bisa mengabaikannya, atau pil gelombang biru akan dihentikan. Meskipun Lin Suan tidak mengonsumsi pil obat jenis ini, dia secara alami harus menerima misi tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Misinya sederhana, dia harus menyelidiki seseorang. Batas waktunya adalah satu bulan. Lin Suan tidak tahu misi apa yang diterima orang lain. Karena aturan sekte, murid inti tidak diperbolehkan bertanya satu sama lain. Jika mereka mengungkapkan misinya, itu akan menjadi pelanggaran aturan sekte. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bertanya. Namun, sepertinya misinya tidak terlalu sulit. Sepertinya dia hanya bisa menyelesaikan misi ini terlebih dahulu. 1595 Hutan belantara timur begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Salah satu negara bahkan mungkin melampaui bekas benua Tianwu dalam hal wilayah. Tempat Lin Suan akan menjalankan misi kali ini sangat jauh dari sekte alkimia. Dan Zong berada di bagian selatan benua timur, dan dia menuju ke bagian timur benua timur. Jika dia harus terbang ke sana, mungkin butuh waktu 8 hingga 10 tahun. Namun, Dan Zong pasti tidak akan membiarkan Lin Suan terbang ke sana. Sebaliknya, mereka akan mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirimnya ke sana. Formasi teleportasi ini sangat misterius. Ia dapat dengan mudah mengirim seseorang dari bagian selatan benua ke bagian timur. Bahkan ada beberapa formasi teleportasi menakutkan yang dapat memindahkan orang antar benua. Misalnya dari hutan belantara timur hingga gurun barat. Namun, formasi teleportasi semacam ini terlalu menakutkan. Itu membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu, hanya tempat suci yang tiada tarannya dan keluarga purbakala terpencil yang dapat menggunakannya. Lin Suan melihat formasi besar di depannya. Dia terkejut. Aura yang mengalir ke arahnya membuat tubuhnya berputar. Naga merah berkata, Nak, apakah kamu melihatnya? Itu adalah formasi super teleportasi. Ini akan membuka gerbang dan membiarkan kita melakukan perjalanan melintasi waktu. Setelah penjelasan sederhana, Lin Suan mengerti. Kemudian, dia dan murid inti lainnya berdiri di formasi teleportasi. Chu Yu juga ada di sana. Namun keduanya mendapat misi berbeda. Pada saat berikutnya, formasi teleportasi bersinar dan semua murid inti diteleportasi. Bagian timur dari hutan belantara timur. Pegunungan yang terus-menerus sangat megah dan megah. Di bawah mereka ada pepohonan kuno yang mencapai langit. Sungguh luar biasa. Pemandangan seperti ini tidak dapat dilihat di benua Tianwu. Saat ini, di atas hutan primitif, ruang tiba-tiba terbuka. Seolah-olah terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari sana. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Setelah menggunakan formasi teleportasi sekte tersebut, dia langsung tiba di bagian timur benua. Namun, begitu dia keluar, dia merasa pusing. Bahkan energi spiritual di tubuhnya sedikit kacau. Ini normal. Ini adalah efek samping dari teleportasi. Namun, dia dengan cepat menggunakan seni panjang umur dan kembali normal. Kemudian, tubuh naga merah bergetar dan keluar dari lengan Lin Suan. Keduanya melihat sekeliling, seolah mencoba memastikan sesuatu. Segera, Lin Suan mengeluarkan peta dan dengan hati-hati membandingkannya untuk memastikan lokasinya. Hampir sampai, mereka sudah sangat dekat dengan lokasi targetnya. Mereka mungkin akan mencapai tujuan dalam beberapa hari. Misinya kali ini adalah untuk menyelidiki seseorang, dan orang tersebut adalah seorang pemuda, baru berusia 15 tahun, bernama Hong Yu. Konon dia akan menghadiri konvensi perjudian batu di timur. Adapun secara spesifik, Lin Suan tidak tahu. Namun, permintaan sekte kepadanya adalah untuk mencatat semua tindakan Hong Yu selama seluruh acara perjudian batu. Selain itu, ia mampu mendeteksi budidaya dan bakat Hong Yu. Sejujurnya, Lin Suan sangat bingung dengan misi ini. Dia tidak mengerti mengapa sekte tersebut ingin menyelidiki seorang pemuda. Namun, setelah melakukan kontak dengan pihak lain, dia seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Lin Suan akhirnya tiba di tujuannya, kota kuno Hanyang. Ini adalah kota kuno, itu sangat megah, dan banyak ahli terlihat datang dan pergi. Sejak acara judi batu diadakan di kota kuno Hanyang, jumlah prajurit di kota tersebut meningkat pesat. Itu adalah pemandangan yang hidup. Lin Suan dan naga merah membayar biaya masuk dan memasuki kota kuno Hanyang. Mereka langsung tertular oleh pemandangan ramai di dalam. Ada pedagang asongan di mana-mana, dan suasananya sangat ramai. Bahkan di kiri kanan jalan, banyak pejuang yang mendirikan lapak. Harta karun digali dari rumah gua kuno. Saya akan menjualnya dengan diskon besar hanya seratus kali lipat. Peta harta karun misterius, kamu bisa mendapatkan warisan kuno. Cepat datang jika kamu ditakdirkan. Saya memiliki metode kultivasi kuno. Anak muda, karena anda sudah ditakdirkan, mengapa anda tidak memilih salah satu? Lin Suan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar suara-suara itu. Lin Suan dan naga merah berjalan dan melihat sekeliling. Mereka menemukan banyak barang bagus, dan mereka tidak ragu untuk membelinya. Lin Suan membeli banyak ramuan untuk menyempurnakan ramuan di masa depan, dan naga merah membeli beberapa bahan untuk membuat susunan. Saat ini, tiba-tiba ada seruan di depan mereka, seolah-olah seseorang telah menemukan sesuatu. Lin Suan dan naga merah penasaran, dan mereka berjalan maju. Benar saja, ada sebuah warung di pinggir jalan. Meja itu sangat aneh, hanya ada beberapa batu dengan ukuran berbeda di atasnya. Bahkan ada yang tertutup lumut, dan ada pula yang penuh retakan. Mereka tampak seperti kerikil yang turun dari puncak gunung. Di sebelahnya, ada tanda bertuliskan, 500 permata ilahi untuk judi batu. Saat ini, banyak orang yang menonton, tapi tidak banyak yang bergerak. Beberapa orang bahkan mencibir. Apakah orang ini gila, dia benar-benar menjual sepotong batu pecah seharga 500 kristal ilahi. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sepanjang perjalanan, Hei itu bercerita banyak tentang judi batu. Perjudian batu semacam ini sangat populer di dunia roh sejati. Asal-muasal batu-batu itu memang misterius, bahkan ada yang diambil dari zona kehidupan terlarang. Namun, batu-batu ini terlihat seperti batu biasa, namun mengandung harta karun langka. Beberapa mungkin berisi permata ilahi, dan beberapa bahkan mungkin berisi permata ilahi. Atau harta karun kuno lainnya yang sangat mengasihkan. Tentu saja, sebelum dibuka, tidak ada yang tahu apa isinya. Dan karena judi batu ini, bahkan ada profesi bernama Seeker Spirit Master. Master Roh Pencari ini memiliki metode khusus untuk menyelidiki situasi di dalam perjudian batu. Dapat dikatakan bahwa harta karun yang mereka buka lebih mungkin ditemukan daripada seniman bela diri biasa. Tentu saja, harta karun apa yang bisa dibuka, itu tergantung pada budidaya seseorang. Namun secara umum, setiap guru jiwa pencari adalah eksistensi yang sangat berharga. Beberapa Master Roh Langit yang menakutkan bahkan dapat menemukan permata ilahi Vena Roh di pegunungan dan rawa. Orang-orang ini akan diundang dan dihibur oleh keluarga kuno dan tempat suci yang tiada taranya. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya orang-orang ini. Lin Suan bertanya pada Hei itu secara detail. Master Roh Pencari ini sebagian besar memiliki teknik mata khusus atau dilahirkan dengan mata khusus yang dapat melihat menembus ilusi dan mencari permata ilahi Vena Roh. Lin Suan sedang mengolah mata surgawi Daubela Diri, yang bisa dikatakan sebagai teknik mata yang sangat istimewa. Oleh karena itu, dia sangat tertarik dengan judi batu. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan tersenyum, lalu keduanya berjalan maju. Pemilik Kios adalah seorang pria parubaya dengan basis budidaya Raja Bintang 4. Saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar warung, namun tidak ada yang membeli apapun. Hal ini dikarenakan batu-batu tersebut terlalu berbeda dengan batu judi yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka bahkan curiga batu-batu itu palsu. Batu biasa digunakan untuk membodohi orang. Namun, Lin Suan merasa batu-batu ini sepertinya mengandung energi khusus yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak ahli dan mengambil cincin penyimpanan mereka, jadi Lin Suan memiliki banyak permata ilahi. Menghabiskan 500 permata ilahi untuk membeli batu adalah sesuatu yang mampu dia beli. 1596 Rekan kultifator, saya akan memilih batu. Lin Suan mengeluarkan tas berisi 500 permata ilahi sekunder. Tentu, silakan. Pria parubaya itu mengambil tas itu dan berkata sambil tersenyum. Apa, seseorang benar-benar membelinya? Semua orang membelalak tak percaya. Ya, orang ini pasti gila. Batu-batu ini kelihatannya palsu. Beraninya dia membelinya. Apakah dia seorang guru pencari jiwa? Seorang guru jiwa pencari. Saya kira tidak demikian. Mungkin dia hanya seorang pemarah yang tidak tahu seperti apa judi batu itu. Semua orang berdiskusi dan menggelengkan kepala. Mereka merasa telah ditipu dengan membeli batu tersebut. Naga merah juga sedikit khawatir. Sejujurnya, dia bahkan tidak mengerti perjudian batu. Karena batu-batu itu mempunyai asal-usul yang luar biasa dan mengandung energi yang aneh. Metode biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Beberapa batu yang terlihat sangat kuat ternyata kosong setelah dipotong. Bahkan ada beberapa ahli judi batu yang kehilangan seluruh kekayaan keluarganya dalam satu malam. Dan Lin Suan hanyalah seorang anak muda yang belum pernah berjudi batu sebelumnya. Bisakah dia melakukannya? Naga merah tidak yakin. Lupakan saja. Biarkan dia mencoba. 500 permata ilahi tidaklah terlalu banyak. Jika dia tidak mendapatkan apapun kali ini, saya akan menghentikannya melakukannya lain kali. Naga merah mengambil keputusan. Lin Suan tersenyum. Setelah membayar 500 permata ilahi, dia tidak langsung memilih. Sebaliknya, dia diam-diam mengaktifkan mata surgawi jalur bela diri miliknya. Tiba-tiba, matanya menjadi dalam. Tapi kali ini, dia mengendalikannya dengan baik dan tidak menunjukkan tanda yang jelas. Karena dia tidak ingin membuat orang-orang khawatir dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mata surgawi jalur bela diri adalah kekuatan ilahi yang sangat kuat. Bahkan di klan orang dahulu dan tempat suci yang tak tertandingi, hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakannya. Dan Lin Suan sangat berbakat. Dia mempelajari kekuatan ilahi ini dan bahkan mempraktikannya sampai tingkat tertentu. Pada saat ini, batu-batu di depannya menjadi kabur di bawah mata surgawi jalur bela diri. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan menatap salah satunya. Ini dia. Lin Suan sedikit menganggup dan mengambil batu seukuran sepak bola. Kemudian, dia memotong batu itu dengan jarinya seperti pisau. Sial, santai sekali. Semua orang tercengang. Awalnya, ketika mereka melihat penampilan percaya diri pihak lain, mereka mengira pihak lain adalah master roh pencari. Namun, siapa sebenarnya yang memilih batu? Ini terlalu ceroboh. Orang-orang ini menggelengkan kepala. Mereka menyadari bahwa metode ini benar-benar berbeda dari metode guru jiwa pencari. Bahkan guru jiwa pencari sejati harus merenung dalam waktu lama sebelum dia bisa yakin. Dan sekarang, pemuda ini mungkin sudah yakin hanya dalam beberapa detik. Itu pasti pilihan acak. Selain itu, mulut orang banyak bergerak-gerak saat melihat metode pihak lain dalam memotong batu. Seorang guru jiwa pencari sejati akan menggunakan pisau khusus untuk memotong dengan hati-hati, karena takut merusak benda-benda di dalamnya. Namun, pemuda dihadapannya sebenarnya menggunakan jarinya untuk membelahnya tanpa teknik tertentu. Mungkinkah dia tidak takut kalau memang ada harta karun di dalamnya dan dia akan menghancurkannya? Pada saat ini, semua orang yakin bahwa anak di depan mereka jelas bukan batu pencari roh, tapi pemarah. Huh, dengan metodenya, menurutku meskipun ada harta karun di dalamnya, harta itu akan dihancurkan. Harta karun apa, dia hanya memilihnya secara acak. Akan aneh jika ada harta karun. Semua orang menggelengkan kepala, tapi mereka tidak pergi. Mereka tidak mau tinggal dan menonton pertunjukan. Namun, ekspresi linsuan tenang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Di bawah mata surgawi daubela diri, dia telah melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, telapak tangannya tampak ceroboh, tetapi harta karun di dalamnya tidak rusak sama sekali. Jari-jarinya seperti pisau saat dia dengan cepat melambaikannya. Tak lama kemudian, batu seukuran bola sepak itu menjadi seukuran kepalan tangan. Sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Melihat pemandangan ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan ada yang mencibir. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Bahkan mulut mereka terbuka lebar tak percaya. Itu karena linsuan telah menebang lagi. Hasilnya, cahaya terang terpancar dari batu tersebut. Itu seperti matahari, menerangi seluruh langit. Apa, cahaya yang sangat kuat? Pasti ada harta karun di dalamnya. Semua orang kaget dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mengambil harta karun. Sial, siapa anak ini? Dia terlalu beruntung. Itu benar. Dia secara acak memilih harta karun dan menemukannya. Itu terlalu menantang surga. Melihat cahayanya, aku khawatir itu jelas bukan barang biasa. Teriakan kejutan terdengar satu demi satu. Lalu, semua orang melebarkan mata dan menatap batu di tangan linsuan. Bahkan naga merah pun sangat terkejut. Namun, dia tahu bahwa linsuan pasti melakukannya bukan karena keberuntungan, tetapi dengan menggunakan mata surgawi dao bela diri. Sial, bakat anak ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa mengolah mata surgawi dao bela diri hingga tingkat seperti itu. Itu terlalu mengejutkan. Sementara itu, linsuan masih tersenyum sambil terus memotong batu. Segera, cahaya terang menjadi semakin terang. Rasanya seperti matahari terbenam yang mengelilingi batu itu. Retakan. Setelah potongan terakhir, semua batunya jatuh, menampakkan kristal seukuran telur. Apa, kristal sub-define tingkat tertinggi? Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Semua orang berseru tidak percaya. Mereka tidak menyangka akan ada kristal sub ilahi tingkat tertinggi di dalam batu itu. Dan itu sebesar telur. Itu benar-benar harta karun yang langka. Dia menghasilkan banyak uang. Anak ini pasti menghasilkan banyak uang. Dia membeli kristal sub ilahi bermutu tertinggi seukuran telur dengan 500 kristal sub ilahi biasa. Itu benar-benar menantang surga. Semua orang berseru dan mata mereka menjadi merah. Bahkan pria parubaya yang menjual batu itu pun sangat terkejut. Namun, meski terkejut, dia tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Linsuan melihat kristal sub ilahi tingkat tertinggi di tangannya dan menganggup puas. Sangat bagus. Dia membutuhkan energi seperti ini. Dia tidak menyangka akan menemukannya sekarang. Bagus sekali. Batu ini dapat meningkatkan kekuatan dan budidayanya secara signifikan. Di saat yang sama, dia juga senang. Tampaknya mata langit bela diri daunnya memang luar biasa. Ia bisa melihat secara akurat situasi perjudian batu. Sepertinya dia benar-benar bisa menjadi guru spiritual seker di masa depan. Energi yang dia butuhkan untuk berkultivasi terlalu besar. Metode biasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, jika dia menjadi guru spiritual pencari dan terlibat dalam perjudian batu, dia mungkin dapat dengan cepat mengumpulkan kristal ilahi dalam jumlah besar. Namun, saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Sangat bagus. Itu milikku sekarang. Bersamaan dengan suara itu muncullah sebuah tangan yang mengjulang tinggi. Itu menamparkan dan menutupi Lin Suan dan kristal sub ilahi tingkat tertinggi di tangannya. Tangan menakutkan itu sekuat gunung. Auranya saja sudah cukup untuk membuat banyak seniman bela diri terbang. Lin Suan mencibir. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia langsung meninggalkan tempat itu. Belum lagi orang ini menyerang secara tiba-tiba. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang maha kuasa, dia masih bisa melarikan diri. Kecepatannya saat ini sangat mengerikan. Orang yang menamparkan udara sangat marah dan ingin menyerang lagi. 1597 Namun, seniman bela diri di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Seseorang berani bertarung di kota Han yang kuno. Apakah dia ingin mati? Benar saja, seorang pria jangkung dengan ekspresi dingin berdiri di belakang mereka. Dialah yang menyerang. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya lagi dan mencoba meraih Lin Suan. Namun, saat ini, teriakan dingin datang dari langit. Siapa yang berani bertarung di kota Han yang kuno? Bunuh tanpa ampun. Kemudian, pancaran pedang yang menyilaukan membelah tangan besar itu seperti bintang jatuh. Tak hanya itu, pria parubaya jangkung itu juga dipotong menjadi dua. Cahaya pedang bersinar seperti bintang jatuh. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi api yang tak terbatas dan membakar mayat dan darahnya. Hanya sedikit bau darah yang tersisa di langit. Namun, jenazah penyerang sudah lama hilang. Para penegak telah menyerang. Mengerikan sekali. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di kota kuno Han yang. Namun, mereka tidak menyangka para penegak akan begitu galak. Orang yang menyerang sebelumnya sudah menjadi raja bintang lima. Namun, di hadapan aparat penegak hukum, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali dan dibunuh. Ini terlalu mengejutkan. Penegak hukum kota kuno tidak hanya membunuh orang yang menyerang, tetapi juga mengintimidasi masa. Sekarang, semua orang memandang Lin Suan dengan keterkejutan di mata mereka. Meski mata mereka terbakar, tidak ada yang berani menyerang lagi. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia telah mendengar tentang peraturan kota Han yang kuno dari Heitu. Namun, dia tidak menyangka para penegak akan sekuat itu. Namun, ini bagus. Itu akan menyelamatkannya dari masalah. Pria parubaya itu sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Dia menatap Lin Suan dan bertanya dengan suara yang dalam, Tuan, apakah Anda ingin memilih yang lain? Mendengar hal tersebut, penonton kembali heboh. Mereka juga ingin melihat apakah Lin Suan benar-benar mampu atau hanya beruntung telah memilih yang ini. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Hanya bongkahan batu ini yang bagus. Sisanya semuanya sampah. Apa? Sampah? Penonton terkejut dan tidak percaya. Sedangkan untuk pria parubaya, dia juga terkejut. Matanya bersinar terang. Apakah kamu yakin? Jangan bicara omong kosong. Tentu saja dia yakin. Lin Suan tersenyum. Lalu, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan semua batunya. Apa? Dia benar-benar mematahkannya dengan pukulan. Semua orang membelalak tak percaya. Tindakan ini terlalu gila. Upil mata pria parubaya itu mengerut. Dia tidak berharap pihak lain akan bertindak tegas. Itu menghancurkan semua batunya. Mungkinkah dia tidak takut akan ada satu atau dua harta karun di batu-batu ini? Namun, yang mengejutkan semua orang adalah semua batu itu meledak, tetapi semuanya kosong. Tidak ada satupun harta karun. Apa? Tidak satupun dari mereka. Itu semua batu tak berguna. Semua orang tersentak. Kemudian, mereka melihat Lin Suan, dan ekspresi mereka berubah. Mereka sekarang tahu bahwa pemuda di depan mereka pasti tidak beruntung bisa memotong kristal subilahi tingkat tertinggi. Sebaliknya, itu adalah kemampuan sebenarnya. Ini pastinya seorang ahli. Pria parubaya itu juga menghela nafas. Metode Tuan Muda sungguh mengagumkan. Kupikir selain keluarga Ryu, tidak ada orang lain yang bisa menandingi kita dalam konvensi perjudian batu ini. Namun, aku tidak menyangka orang sepertimu akan muncul. Sungguh mengejutkan. Apa? Keluarga Ryu? Mungkinkah itu keluarga kuno? Semua orang mendengarnya. Mereka langsung kaget. Karena mereka tahu, ada sebuah keluarga kuno di bagian timur Benua Timur. Sebagian besar anggota keluarga adalah guru roh pencari, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan dikatakan bahwa ada guru roh surgawi di keluarga itu. Keluarga itu bermarga Liu. Mereka tidak menyangka akan datang juga. Jadi itu saudara Liu. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Meskipun dia baru berusia 20-an, dan pria parubaya itu jelas lebih tua darinya, orang banyak tidak berpikir bahwa ada yang salah jika dia memanggilnya saudara Liu. Bahkan pria parubaya pun tidak merasa senang sama sekali. Itu karena kekuatan adalah segalanya yang menentukan senioritas. Usia sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Keduanya bertukar beberapa kata lagi, lalu Lin Suan dan naga merah pergi. Kerumunan melihat punggung Lin Suan dan berbisik. Siapa pemuda itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Iya, dia bisa melihat semua yang palsu dalam sekejap. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti seorang guru roh pencari. Hanya saja saya tidak tahu dia berasal dari klan atau sekte mana. Pemuda itu bukan apa-apa. Pria parubaya itu menakutkan. Meskipun dia tidak menunjukkan keahlian apapun, nama belakangnya saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Iya, kerumunan itu mengangguk. Keluarga Liu jelas merupakan keluarga yang menakutkan. Benar saja, seseorang dari kota Han yang kuno datang menyambut pria parubaya bermarga Liu. Hal itu kembali membuat penonton iri. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah sedang berjalan-jalan di sekitar kota lagi. Naga Merah juga bersemangat. Anak muda, lumayan. Aku tidak mengira mata langitmu begitu kuat. Sepertinya tidak akan sulit untuk mendapatkan lebih banyak kristal subdivine di masa depan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, jangan terlalu optimis. Batu-batu ini hanyalah batu yang paling dasar. Saya beruntung menemukan batu yang tepat. Jika saya menemukan yang asli, saya khawatir saya tidak akan dapat melihatnya dengan kultivasi saya saat ini. Tetapi jangan terlalu berkecil hati. Seiring dengan berkembangnya mata langitku, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Mungkin aku bisa mendapatkan kristal ilahi yang asli. Lin Suan mengepalkan tangannya saat dia berbicara. Dia telah melihat kristal ilahi asli di Gunung Feng. Aura yang terpancar dari kristal ilahi sudah cukup untuk menggodanya. Itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Sepotong kristal ilahi setara dengan kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan tiba-tiba mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Dia melakukan delapan langkah naga langit dan langsung meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, pedang dingin dengan cepat menebas ke bawah, menghancurkan tempat di mana Lin Suan berdiri. Di sisi lain, sosok naga merah ilahi juga bergoyang dan mundur jauh. Dia juga diserang. Untungnya, keduanya telah menguasai delapan langkah naga langit dan kecepatan mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu sebabnya mereka bisa menghindari pembunuhan itu. Namun, keduanya kaget. Jika mereka tidak memiliki delapan langkah naga langit, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Sialan, siapa yang berani menyerangku di kota Han yang kuno? Wajah Lin Suan Muram. Seseorang harus mengetahui bahwa seseorang telah mencoba menyerangnya sebelumnya, tetapi orang tersebut telah terbunuh seketika. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melanggar peraturan kota Han yang kuno. Tapi sekarang, seseorang berani membunuhnya, dan itu bukan hanya satu orang. Dia terkejut. 1598. Di sisi lain, naga merah mengertakkan gigi. Siapa itu? Keluar. Beraninya kamu membunuh Ben Huang. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah seorang pembunuh menakutkan yang pandai bersembunyi. Dia akan segera melarikan diri setelah meleset dari sasarannya. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya pergi? Dia menggunakan mata surgawi Dao Beladiri, dan tanda misterius berkedip di matanya. Cahaya mengerikan menyapu area tersebut. Tidak peduli seberapa baik kedua pembunuh itu bersembunyi, mereka tidak bisa bersembunyi di bawah pengaruh mata surgawi Dao Beladiri. Temukan dia. Lin Suan mengirim pesan ke naga merah. Kemudian, keduanya menyerang ke depan. Kedua pembunuh misterius itu terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain bisa mengunci mereka. Ketika mereka melihat pihak lain maju ke depan, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Keduanya hendak pergi dalam sekejap. Namun, Lin Suan sangat kuat. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan muncul di depan pihak lain dalam sekejap. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Pembunuh misterius itu terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan pihak lain begitu menakutkan. Sebagai seorang pembunuh, dia pandai dalam teknik gerakan. Namun, teknik pergerakan pihak lain lebih cepat dari miliknya. Sebelum dia sempat bereaksi, pihak lain sudah menyusulnya. Berengsek. Pembunuh misterius itu meraung dan menusuk dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit. Lin Suan menyeringai dingin. Dia mengangkat telapak tangannya, yang berisi api hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan membantingnya ke depan. Bang. Serangan telapak tangan ini sangat mengerikan. Itu secara langsung menghancurkan kekosongan, menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Api hitam menelan pembunuh misterius itu. Dalam sekejap, pembunuh misterius itu terbakar menjadi abu. Di saat yang sama, naga merah juga menggunakan teknik yang kuat untuk membunuh pembunuh lainnya. Namun, saat ini, suara dingin terdengar dari jauh. Siapa di sana? Beraninya kamu menyerang di Fresen Sun Valley City. Anda sedang mendekati kematian. Meskipun tempat di mana Lin Suan dan naga merah berada terpencil, tempat itu tidak kosong. Adegan tadi juga dilihat oleh banyak seniman bela diri. Saat mereka mendengar suara dingin dari jauh, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka tim penegak hukum akan datang secepat itu. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka tim penegakan hukum akan begitu efisien. Segera, dia mendengus dingin, karena melalui mata surgawi Marsial Dao miliknya, dia masih bisa melihat beberapa sosok di kejauhan. Namun, jaraknya terlalu jauh, dan orang-orang itu belum bergerak. Jika dia ingin membunuh mereka sekarang, dia takut tim penegak hukum akan melakukan sesuatu padanya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, beberapa orang dengan cepat terbang dan tiba di dekatnya. Orang-orang ini mengenakan baju besi hitam dan memiliki aura yang kuat. Mereka membawa niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang ini adalah tim penegak hukum kota kuno Han Yang. Siapa yang berani bergerak di Fresen Sun Valley City? Seorang pria parubaya berbaju hitam berteriak dengan dingin. Matanya seperti kilat, sangat tajam. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Lin Suan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, Bagus sekali. Penegak hukum, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya juga ingin tahu siapa yang berani membunuh saya di depan umum. Apa, pembunuhan? Mendengar ini, seniman bela diri tim penegak hukum mengerutkan kening. Mereka hanya merasakan fluktuasi ki spiritual, jadi mereka datang untuk berpatroli. Mereka tidak menyangka akan ada alasan seperti itu. Itu memang pembunuhan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar. Lin Suan berkata perlahan. Beberapa seniman bela diri di sekitarnya sudah melarikan diri, namun masih ada beberapa yang tetap di tempatnya. Pada saat ini, mereka sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Orang ini adalah master jiwa pencari yang memotong kristal subilahi, bukan? Ya, dikatakan bahwa bahkan pria parubaya dari keluarga Ryu pun menyukainya. Mungkin ada yang iri dengan bakatnya. Ada yang mengira dia ancaman, jadi diam-diam mereka bergerak. Kamu adalah master jiwa pencari. Setelah mendengar ini, pria berbaju hitam juga terkejut. Lalu, dia menatap Lin Suan. Ya, seorang guru jiwa pencari. Lin Suan mengangguk. Hingga saat ini, hanya itulah identitas yang dapat ia gunakan. Meskipun dia bukan seorang master jiwa pencari, dengan mata surgawi daubela diri miliknya, seharusnya tidak ada masalah baginya. Sepertinya ini pertama kalinya kamu berada di kota Han yang kuno. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan aturan kota Han yang kuno kepada Anda. Kota ini dibagi menjadi area publik dan area tanpa hukum. Perkelahian dilarang di area publik, sedangkan area tanpa hukum adalah urusan kami. Tim penegak hukum tidak akan ikut campur. Kamu bisa menyelesaikan dendam pribadimu di sana di masa depan. Kali ini, kamu tidak tahu situasinya, jadi kami tidak akan mempersulitmu. Terima kasih semuanya. Saya mengerti. Melihat tim penegak hukum tidak mempersulitnya, Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia tahu bahwa identitasnya sebagai seker soul master telah berperan. Para seniman bela diri di sekitarnya juga merasa iri. Memang benar, seorang master jiwa pencari sangatlah langka, dan seorang master jiwa yang kuat akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh pasukan besar. Oleh karena itu, meskipun Lin Suan telah mengambil tindakan, tim penegak hukum tidak melanjutkan masalah tersebut. Namun, Lin Suan sangat bingung. Karena dia tidak bisa memikirkan siapapun yang ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di kota Han yang kuno, jadi dia tidak punya musuh. Dan di Danzong, tidak ada musuh yang jelas. Oleh karena itu, dia tidak dapat memikirkan siapapun yang akan mengambil tindakan terhadapnya. Di sampingnya, naga merah mengirimkan transmisi suara. Itu bisa menjadi musuh potensial. Lagi pula, kamu baru saja menunjukkan kemampuanmu sebagai seekor soul master, dan banyak seekor soul master yang datang ke konferensi perjudian batu. Mungkin seseorang mengira kamu adalah ancaman dan ingin menyingkirkanmu. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Lin Suan mengangguk. Namun, meski dia berhati-hati, dia tidak takut. Sekalipun lawannya adalah sosok yang kuat dan dia tidak bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Setelah itu, tim penegak hukum dan Lin Suan pergi, dan dua sosok muncul di jalan. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dengan mata yang dalam seperti langit berbintang. Yang lainnya adalah seorang pria paru bayah jangkung dengan pedang panjang di punggungnya. Keduanya mengenakan jubah merah dengan sulaman trate hitam di atasnya. Keduanya pernah muncul di kedalaman gunung Feng sebelumnya, tapi sekarang mereka berada di kota Han yang kuno. Pada saat ini, pria paru bayah yang tinggi melihat sosok di kejauhan dan sedikit mengangguk. Tidak buruk, anak muda. Kekuatannya bagus, dan dia cukup cepat. Tampaknya dia adalah master jiwa pencari. Kenapa? Apakah kamu ingin berkelahi lagi? Pemuda tampan itu berkata dengan ringan, kita sedang menjalankan misi. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun tanpa perintahku. Dia tidak buruk. Dia tidak sepadan dengan waktu kita. Pria jangkung itu tertawa, jangan khawatir. Saya hanya berkata, pedangku tidak akan membunuh orang tanpa nama. Jika dia adalah orang suci dari tempat suci yang tak tertandingi atau klan orang dahulu, aku akan tertarik untuk membunuhnya. Sayangnya, dia tidak. Pria paru bayah itu tertawa lalu berkata dengan suara rendah, apakah kamu yakin kakakmu akan datang ke sini? Setelah pemuda tampan itu mendengar ini, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan cahaya dalam muncul di matanya. 1599 Pria paru bayah itu tersenyum dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu yakin kakakmu akan datang ke sini? Setelah pemuda tampan itu mendengar ini, sudut mulutnya sedikit melengkung dan cahaya dalam muncul di matanya. Saya tidak mungkin salah, dia seharusnya berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu ini. Saya benar-benar ingin melihat seberapa besar pertumbuhannya. Kemudian, keduanya melintas dan menghilang seperti gumpalan asap hijau. Di sisi lain, setelah Lin Suan dan Naga Merah pergi, mereka datang ke sebuah restoran. Restoran itu dipenuhi para pejuang dan mereka mendiskusikan konferensi perjudian batu secara intens. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia memesan meja berisi hidangan dan sepoci anggur beralkohol yang enak. Dia makan dan mendengarkan bersama Naga Merah dan monyet seputih salju. Ia memperoleh beberapa informasi dari diskusi di sekitarnya. Itu terkait dengan konferensi judi batu. Kristal ilahi ini terbentuk setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Beberapa di antaranya telah terbentuk menjadi urat mineral, sementara yang lain telah tersegel dalam batuan. Dan batu-batu itu adalah konferensi perjudian batu. Batu-batu ini membawa aura kuno, sehingga sulit bagi prajurit biasa untuk melihatnya. Hanya setelah membukanya seseorang dapat mengetahui apakah ada harta karun di dalamnya. Dan asal usul batu-batu ini menentukan berapa banyak harta karun yang ada. Salah satunya berasal dari tambang kuno primordium dan sangat berharga. Dikatakan bahwa harta karun di dalamnya bahkan lebih tinggi. Namun, tambang kuno primordium bukanlah tempat yang baik. Itu adalah zona terlarang seumur hidup. Hanya beberapa keluarga kuno yang kuat dan tempat suci yang dapat memperoleh beberapa batu dari pinggiran tambang kuno primordium. Mereka memindahkannya ke sini untuk konferensi perjudian batu. Adapun yang lain, mereka tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya. Konon dalam konferensi perjudian batu ini akan ada batu yang digali dari tambang kuno primordium. Saat ini, masyarakat sekitar menjadi semakin heboh. Saya khawatir batu apapun akan dijual dengan harga setinggi langit, bukan? Ya, itu pasti harga yang sangat mahal. Orang awam tidak berani membelinya sama sekali. Saya khawatir setelah dipotong, tidak akan ada harta karun di dalamnya dan mereka akan bangkrut. Itu sudah pasti. Bahkan para master jiwa pencari yang kuat pun tidak percaya diri. Namun, kali ini mungkin tidak demikian. Dalam konferensi perjudian batu ini, seseorang mungkin akan memotong batu dari tambang kuno primordium. Tambang kuno primordium. Lin Suan menyipitkan matanya dan mengingat nama ini. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di depan mereka. Kemudian, sekelompok tokoh datang dengan cepat. Itu adalah sekelompok anak muda. Aura mereka sangat kuat, dan mereka mengenakan pakaian mewah. Sikap mereka arogan. Cahaya bulan tersulam di lengan baju mereka. Kelompok orang ini sangat arogan, menempati kursi paling tengah begitu mereka tiba. Pada saat ini, seorang wanita dari pemujaan bulan memandang Lin Suan. Kemudian, dia berseru, Aya, monyet kecil yang cantik sekali. Kaka senior, aku menginginkan benda itu. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban yang lain. Dia langsung datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan dingin, Nak, berapa banyak kamu menjual hewan peliharaanmu ini? Aku akan memberimu seratus kristal keilahian. Jual padaku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan gad kristal seratus kali lipat dan meletakkannya di depan Lin Suan. Tidak untuk dijual. Ambil kristal sub divinitasmu dan menghilang di hadapanku. Lin Suan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Apakah tamu, Anda berani memarahi saya? Bocah, apakah kamu ingin mati? Murid perempuan dari kultus penyembah bulan sangat marah. Apakah kamu buta? Tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu memarahiku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memotong lidahmu sekarang? Enyah. Lin Suan berteriak dengan dingin. Ledakan. Di depan, para penggara pemujaan bulan sangat marah ketika mereka mendengar ini. Satu demi satu, mereka berdiri dan berjalan menuju Lin Suan. Berat, beraninya kamu memarahi adik perempuanku. Saya rasa Anda tidak tahu cara menulis kata, kematian. Berlututlah dan minta maaf. Tampar wajahmu seratus kali dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, saya jamin Anda tidak akan meninggalkan kota kuno itu hidup-hidup. Beraninya kamu memarahi orang-orang dari kultus penyembah bulan. Nak, menurutku kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Serangkaian teriakan dingin terdengar. Murid-murid kultus penyembah bulan ini menatap Lin Suan dengan niat membunuh di mata mereka. Pemujaan-pemujaan bulan, apakah itu sombong sekali? Beraninya kamu memprovokasi saya. Berhati-hatilah karena aku akan membunuh kalian semua. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia sedang menikmati makanannya di sini, tapi orang-orang ini justru berinisiatif mencari masalah dengannya dan bahkan ingin mempermalukannya. Tidak ada yang bisa mentolerir ini, apalagi Lin Suan. Jika bukan karena dia tidak ingin membuat khawatir tim penegah hukum, dia pasti sudah membunuh mereka semua. Para penggarap di restoran saling berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka adalah orang-orang dari kultus penyembah bulan. Mereka benar-benar sombong. Bocah itu kurang beruntung. Kultus penyembah bulan penuh dengan ahli. Dia tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Apakah kamu mendengar itu, Bocah? Orang-orang dari kultus penyembah bulan tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena peraturan kota kuno, aku pasti sudah menyerang. Begitukah? Kamu juga tahu peraturan kota kuno. Lin Suan tersenyum dingin. Alasan kamu masih hidup dan berbicara adalah karena peraturan kota kuno. Kalau tidak, kamu akan mati di hadapanku sekarang. Pergilah sekarang, atau kamu harus menanggung akibatnya. Mendengar ini, para penggarap pemujaan bulan mengerutkan kening, dan orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan berani menanggapi para ahli kultus penyembah bulan sedemikian rupa. Siapa bocah ini? Dia tidak terlihat familiar. Apakah dia juga murid sekte besar? Tidak mungkin. Kenapa aku merasa dia hanya Raja Bintang 2? Orang seperti itu berani memprovokasi pemujaan bulan. Apa? Raja Bintang 2? Itu tidak mungkin. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka menyelidiki satu demi satu. Tak lama kemudian, mereka terkejut karena pihak lain sebenarnya hanyalah Raja Bintang 2. Hahaha, ini lucu sekali. Orang-orang dari kultus penyembah bulan mencibir dengan arogan. Raja Bintang 2. Berat, kamu berani menjadi sombong di depan kami dengan kultivasi yang lemah. Sepertinya Anda tidak tahu cara menulis kata kematian. Murid perempuan sebelumnya mencibir. Nak, kamu yang memintanya. Jangan salahkan aku jika kamu mendekati kematian. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih monyet putih kecil itu. Janji-janji. Monyet putih kecil itu melambaikan cakarnya yang berbulu dengan marah. Ketika melihat murid perempuan itu meraihnya, dia langsung menghilang. Sangat cepat, ini varian alami. Murid perempuan itu tercengang, dan suaranya dipenuhi dengan ekstasi. Aku satu-satunya yang pantas memiliki binatang langka seperti itu. Kemudian, dia melihat sekeliling, mencoba menangkap lintasan monyet putih kecil itu. Namun, dia berteriak pada saat berikutnya. Ah! Suaranya yang tajam membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Murid perempuan dari kultus penyembah bulan dengan cepat mundur, menutupi wajahnya dengan tangannya. Wajahnya penuh ketakutan. Menetes. Menetes. Darah mengalir dari jari-jarinya dan menetes ke tanah. Apa? Dia terluka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya membelalak tak percaya. Mereka tidak melihat ada orang yang menyerang sama sekali. Bagaimana murid perempuan itu terluka? Oh tidak. Monyet putih kecil itu muncul lagi sambil melambaikan cakarnya dengan marah. Murid perempuan yang sombong itu sangat marah hingga dia gemetar. 1.600. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Sialan kamu monyet. Beraninya kamu menjelekkanku. Aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Kakak senior, bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka monyet putih kecil itu bisa secepat itu. Terlebih lagi, lawannya sebenarnya telah menyerangnya dan mencakar wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh dia yang sombong. Nak, beraninya kamu menyakiti adik perempuanku. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Kamu mati. Murid-murid sekte penyembah bulan di sekitarnya mencibir. Apakah kamu tahu siapa kakak senior kita? Kakak senior kita, Niulang, adalah salah satu calon orang suci. Kamu sudah mati. Niulang, dia Niulang. Jika dia salah satu penerusnya, maka dia pasti seorang jenius yang sangat kuat. Seru orang-orang di sekitarnya. Setiap sekte besar dan tempat suci memiliki calon orang suci dan orang suci. Selain itu, ada juga beberapa calon orang suci dan orang suci. Mereka digunakan sebagai tindakan pencegahan atau untuk kompetisi sekte. Calon orang suci ini sangat kuat dan pasti dapat menekan generasi muda. Kerumunan tidak menyangka pemuda arogan di depan mereka adalah salah satu calon orang suci. Lin Suan mencibir. Hanya calon. Beraninya kamu menjadi begitu sombong padahal kamu bahkan bukan seorang kandidat. Dia mencibir dengan jijik dan menggelengkan kepalanya sedikit. Berat. Kamu mendekati kematian. Sekelompok murid sekte penyembah bulan sangat marah. Calon orang suci, Niulang, tampak murung. Namun, para penggarap di sekitarnya berseru lagi. Sepertinya aku pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Bukankah dia adalah master jiwa pencari yang memotong kristal sub ilahi? Apa? Master jiwa pencari? Dia adalah master jiwa pencari. Masyarakat semakin terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki identitas seperti itu. Para murid sekte penyembah bulan juga tercengang. Niulang mendengus. Huff. Master jiwa pencari apa? Dia hanya beruntung bisa memotong kristal sub ilahi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku dengan kultivasi yang begitu lemah. Anda sedang mendekati kematian. Nak, karena kamu berani menyakiti adik perempuanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini apapun yang terjadi. Meskipun ini adalah zona publik dan kita tidak dapat menyerang, di zona tanpa hukum, saya khawatir tidak ada yang peduli. Berat, apakah kamu berani mengikutiku ke zona tanpa hukum? Ayo bertarung sampai mati. Tentu saja kalau tidak berani lupakan saja. Namun, aku ingin kamu berlutut di depan kakak mudaku dan bersujud seratus kali sebelum melumpuhkan lenganmu sendiri. Juga, serahkan monyet terkutuk ini dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa, zona tanpa hukum akan menentukan hidup dan mati? Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Meskipun mereka sekarang tahu bahwa Lin Suan mungkin adalah guru jiwa pencari, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Itu adalah kekuatan sejati, pertarungan hidup dan mati. Meskipun identitas Lin Suan istimewa, dia hanyalah Raja Bintang 2. Adapun niulang, dia adalah salah satu calon putra suci. Kekuatannya sangat kuat, dan kemungkinan besar dia telah mencapai level Raja Bintang 5. Orang seperti itu terlalu kuat. Kemungkinan besar, tidak banyak orang yang mampu menekannya. Zona tanpa hukum akan menentukan hidup dan mati. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya dengan sentuhan dingin. Dalam dua hari terakhir, orang-orang terus mencari masalah dengannya. Apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Sepertinya sudah waktunya dia memamerkan kekuatannya kepada orang banyak. Apa? Pertarungan hidup dan mati? Semua orang kaget. Sepertinya orang-orang dari kultus penyembah bulan benar-benar ingin membunuh pemuda bernama Lin Suan itu. Untuk sesaat, semua orang terkejut dan memandang Lin Suan. Lin Suan mencibir, saya menyetujui permintaan Anda. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi menantang saya. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Pihak lain sebenarnya setuju dan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah dia benar-benar ingin mati? Pada saat ini, semua orang mengira Lin Suan gila. Apa? Apa aku salah dengar? Bocah ini sebenarnya setuju. Bahkan para penggarap kultus penyembah bulan pun tercengang. Mereka tidak berharap pihak lain akan setuju. Hahaha, ini lucu sekali. Otak bocah ini harus dibanjiri air agar bisa benar-benar menyetujui pertarungan dengan kakak senior New. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Nak, aku menyarankanmu untuk berlutut dengan patuh dan bersujud seratus kali. Akan lebih nyaman dengan cara ini. Kalau tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Sekelompok murid kultus penyembah bulan mencibir. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap Niulang. Dia berkata dengan dingin, Apa, kamu tidak berani? Huh. Niulang mendengus dan mencibir, kenapa aku tidak berani? Bocah, berani bertarung denganku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Aku akan menunggumu di zona tanpa hukum. Jika waktunya tiba, aku akan membunuhmu. Niulang mencibir dan kemudian memimpin murid-murid kultus penyembah bulan keluar dari kedai minuman dan menuju zona tanpa hukum. Murid perempuan yang cacat itu juga mencibir, Nak, kamu sudah mati. Aku pasti akan membunuhmu. Dan monyet putih bodoh itu, aku pasti akan membunuhnya juga. Kamu berani memprovokasiku, kalian semua bisa masuk neraka. Sekelompok orang pergi dengan arogan. Lin Xuan mendengus dan pergi bersama naga merah dan monyet putih kecil. Seluruh kedai menjadi gempar. Mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan benar-benar bertarung sampai mati. Salah satunya adalah guru jiwa pencari, dan yang lainnya adalah penerus pemujaan bulan. Pertarungan seperti ini sungguh mengasihkan. Tidak ada yang perlu dinantikan. Kekuatan Niulang sangat menakutkan. Bocah Lin itu tidak punya peluang untuk menang. Apapun yang terjadi, aku harus pergi dan melihatnya. Ayo pergi. Semua orang bersemangat dan berjalan menuju zona tanpa hukum. Saat ini, pintu kamar pribadi di kedai terbuka dan dua sosok keluar. Yang satu sangat tampan, dan yang lainnya adalah pria parubaya jangkung dengan pedang panjang di punggungnya. Mereka adalah dua orang misterius dari sebelumnya. Namun, saat ini, mereka mengenakan jubah hitam yang menutupi terate hitam. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan pakaian aneh mereka. Hehehe, aku tidak menyangka akan melihat sesuatu yang menarik. Lumayan. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Pria parubaya jangkung itu tersenyum. Baiklah, karena kita tidak ada urusan sekarang, ayo pergi dan melihat. Pemuda tampan itu mengangguk sedikit. Kemudian, keduanya juga berjalan menuju zona tanpa hukum. Pada saat yang sama, seluruh kota Hanyang Kuno menerima berita tersebut. Meskipun Lin Suan juga memperoleh kristal subdefine tingkat tertinggi, hanya sejumlah kecil orang yang melihatnya. Lawannya, Niulang, memang sangat terkenal. Bagaimanapun juga, kultus penyembah bulan adalah aliran sesat yang besar, dan Niulang adalah salah satu kandidat penerusnya. Dia bisa dikatakan seorang jenius yang sangat kuat. Bahkan generasi tua pun mungkin tidak bisa mengalahkan orang seperti itu. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang ingin bertarung sampai mati dengan Niulang. Dan identitas orang itu kemungkinan besar adalah guru jiwa pencari. Ini tidak diragukan lagi menambah sedikit misteri pada pertempuran tersebut. Oleh karena itu, untuk sesaat, banyak pejuang bergegas menuju zona tanpa hukum. Terima kasih telah menonton!